Hai eh aduh 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 apa tuh kenapa 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 ada gulu banyak emang gulu mata ditempel tengaja hahaha Oke tadi mengenai muncul-muncul mata katanya gak boleh tuh Iya emang nggak boleh maksudnya kita udah dokter rita Polana spesialis mata Halo dokter dan dokter rita ini akan menjelaskan nih tentang muncul mata ini katanya kebiasaan yang sangat enak dok sebenarnya Cuma ternyata bahaya silahkan duduk dokter Kita akan membahasnya dengan bercerita sesaat lagi dan jangan kemana-mana tetap di Ayah Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton! 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 kalau yang minus bisa bertambah minusnya bisa juga bertambah silinder tergantung hebatnya dia mengucap kekerasan waktu mengucap seseringnya juga pokoknya intinya mata itu dalam kondisi tertekan coba kalau kita lagi tertekan enggak enak ya rasanya makanya suka nangis mata juga kalau tertekan juga enggak enak ada juga mengucap mata itu membuat flow air mata ya tapi sesaat aja jadi kalau kita doa air kita mengucap sedikit air mata kita keluar itu juga sebagai terapi ya ada juga yang mengucap mata kita melihat ke bawah kita tekan itu membuat kita belum mungkin ada nervous progress sehingga heart rate kita menurun ada sebagai terapi tapi tidak sering baiknya tadi juga mata lelah tadi ya mata lelah mata lelah kan mengatasi mata lelah dengan mengucap mata mitos atau fakta sebaiknya tidak ya jadi ini bisa sampai sedih loh ruteritas sebaiknya enggak ya sebaiknya enggak ya kalau yang sering kalau yang sering begitu tolong bertobat ya itu mitos jadi kalau mata lelah sebaiknya tidak mengucap mata nah tapi gimana caranya kalau orang menggatel banget gimana kan orang pasti gemes dong gitu kan gimana caranya tuh ada caranya untuk lelah ini ya kalau misalnya kita jangan di jawab mungkin penasaran gimana nih dokter Vito terakhirkan saat lagi tetap dalam acara ayo itu set ayo itu set ayo itu set nah ini masih masalah ngucek-ngucek mata kucek-ngucek mata jadi nyanyi kucek-ngucek mata ini masih dengan dokter Rita nih dok dok nanti kita akan memberikan solusi nih pastinya ya tanpa mengucap mata itu bisa juga ya dok atau cara mengucap mata dengan baik nanti bisa kita obrolin nih tapi sebelumnya masih ada mitos atau fakta yang harus dibahas nih dok yaitu mitos atau fakta bahwa daun sirih nih dok itu ternyata katanya bisa mengobati kebiasaan kucek-ngucek mata meredakan peladangan karena kucek-ngucek mata itu mitos atau fakta nih dok mitos mitos ya dok ya malah jadi perih kali ya kalau dikasih tapasan air daun sirih lengket kasih malah ya lengket oh lengket gimana nih dok iya kita seperti kita tahu ya air sirih itu memang kalau yang baru kita masukin ke dalam mata itu tidak boleh dalam keadaan hangat pasti dalam keadaan suhu tubuh 36 atau 37 dan itu dalam keadaan baru memang air sirih itu mengandung bisa sebagai antiseptik tapi tidak mengurangi untuk kebiasaan mengucap mata itu mitos ya jadi kalau di tetesnya kalau baru boleh-boleh saja tapi kalau untuk mengurangi kucek-kucek mata itu tidak oke jadi sebenarnya kalau orang pakai air rendaman daun sirih itu rebusan daun sirih itu itu dipakai gimana caranya dan sebagai apa maksudnya biasanya sebagai antiseptik ya biasanya dulu ya cuci mata cuci mata tapi itu bukan kita tesin di kornea biasanya kayak pakai yang kita biasa dulu ya yang saya lihat pipet ya pipet atau kayak apa gelas yang kita untuk merendam mata dulu kan ada ya saya sering sering lihat untuk bilas mata gitu ya dok ya dulu orang dulu masih sering kayak begitu tapi pernah juga saya temukan air sirih yang lama itu tunggu jamur makanya dalam keadaan baru boleh-boleh saja tapi sudah didinginkan ya dalam air langsung kita pakai tapi itu sebagai antiseptik saja tapi tidak mengurangi kebiasaan seseorang untuk mengurangi kecepatannya baik ini ada nih yang paling mungkin satu penyakit yang paling sering di Indonesia kan adalah diabetes ya katanya ini sering ngecek mata ini karena salah satu tanda adanya diabetes mitos atau fakta mitos mitos gak ada hubungannya ya doknya gak ada hubungannya sama sekali sama penyakit layak ada gak hubungannya biasanya orang yang suka ngucek-ngucek mata itu ada faktor alerginya karena itu gatal ya karena itu gatal istamin itu yang bikin rasa gatal dan ingin terus mengucek mata makanya dari tadi emang aku pengen bahas ngucek-ngucek mata soalnya ada dokter Vito memang alergi soalnya oke oke coba caranya gimana nih kalau orang yang udah kan mukanya udah cantik kan masalah ngucek-ngucek mata kan gimana caranya dan dia tidak membahayakan kesehatan jadi kalau ngucek-ngucek mata kita cuma ngucek-ngucek begini aja ini katanya gatel kan kayak begini kayak begini kayak begini terus ya mungkin sedikit kayak begini boleh tapi kalau yang sampai hebat kalau kelilipan debu tuh gimana nah kalau untuk kelilipan debu sebaiknya sebaiknya tidak langsung dikucek matanya kan orang isting ya langsung mau mengucek mata padahal sesuatu yang seperti kita kelilipan mungkin itu makin makin dalem makin dalem malah malah scratch konea kita sebaiknya kalau ada pertolongan pertama adalah air matang langsung aja dibilas dibilas gitu atau ada artificial tear air mata buatan bisa kita tetes sambil dibuka matanya air mata buatan bisa ya air mata buaya gitu enggak air mata buatan itu ya tetes terus nanti ya dengan tubuh itu udah punya pertahanan tubuh air mata kita nanti iritan itu keluar dengan sendirinya oke nah sekarang kan banyak juga nih dok bilas mata yang direndam ditaruh di gelas di botol kecil gitu terus habis itu direndam nah itu sebenarnya bahaya atau tidak kalau menurut saya itu sebaiknya tidak ya sebaiknya tidak ya sebaiknya tidak karena tubuh kita mata kita sudah ada air mata buat apa gitu itu kebiasaan yang kadang-kadang jadinya kita kan enggak tahu ya itu banyak mengandung apa zat kimia juga ya itu kadang-kadang ada satu orang yang sensitif akhirnya permukaan kornianya jadi enggak bagus akhirnya malah terjadi dry air jadi sebaiknya alami saja kalau memang kita kelilipan silahkan pakai gitu untuk pertolongan pertama supaya tidak menguncak-uncak mata yang lebih bahaya lagi tapi dengan air mengalir pun juga bisa ya dok air mengalir matanya dibuka pelan-pelan langsung di langsung dibilas kalau misalnya kita kena sesuatu asam cepat aja dibilas oke baik tapi kalau pakai bulu mata kayak dapet aklim nih gimana nih apakah ini malah merangsang jadinya pengen cek-cek atau malah jadi enggak malahnya enggak ya takutnya rusak takutnya rusak bulu matanya jadi ini jadinya cuma gini-gini mungkin boleh dicoba dokter kita aja jalan mungkin bisa jadi pemikiran juga ya dengan kita pakai bulu mata ini malah jadi menahan kita menahan diri untuk mencukup mata sudah 60 menit dan ini memang ini sangat berharga, menurut sekarang ingat ya jangan mencukup mata cara tadi ya, gimana caranya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sehat jangan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat karena memang hidup sehat ini memang diawali dari kebiasaan-kebiasaan sederhana sehari-hari pastikan itu saya hidup sehat tiap hari, setiap Jumat, pukul 13 sampai pukul 14 dan juga kalau terlambat, menyaksikan bisa lihat di laman viva.co.id dan juga bisa diunduh nih TV One Connect ya TV One Connect ada di App Store atau Play Store Anda saya Dr. Reni Tarlin saya Dr. Vito Damai, Indonesia ayah hidup sehat terima kasih banyak dokter